halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys kembali lagi di channel aku laki tarot ms ini general reading ya kita baca tentang benarkah dia masih ada rasa denganku ya dan rasa apa itu benci atau cinta oke kita cari kartunya yang bagus apa ya sebentar ya guys bismillahirrahmanirrahim hai malam kita lihat energinya dia ya jangan lupa bantu tap 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 layarnya ya biar terus berkembang oke bismillahirrahmanirrahim jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan bijak dalam menonton tarot aku gunakan dengan baik energi yang aku tebar melalui kartu tarot aku oke tetap mintanya kepada Tuhan kalian masing-masing disini tidak ada personal reading ya kalaupun mau ngasih gift alhamdulillah insyaallah jadi berkah karena giftnya buat donasi kucing ya rescue bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim oke kita lihat energi dia ya dibayangi orangnya ikuti ucapan aku ya dibayangi orangnya orang yang kalian dilkan malam dibayangi orangnya ya wow sudah rame ya menanti ya aku udah lama nih gak nge-live di youtube kangen deh pengen nge-live di youtube cuman aku lagi masak nasi soalnya anakku mau minta makan tadi lagi abis makan apa lagi masak telur tadi udah masak telur sih pengen telur goreng katanya telur dadar lagi masak nasi itu di personal reading ya ya di personal reading aja ya kalau itu disini tidak ada personal reading di tiktok aku gak buka ya kalau mau minat aja di inbox di cek mahal dan listnya ya kita langsung lihat energi dia semula wow energi dia kangen ya six of cups ya hmm lagi merindukan kamu sih tapi ya lagi gak bersama saling membelakangi tapi merindukan kenangan terutama tentang perasaan ya aku ngeliatnya nanti kita lihat clarifyingnya ya so sekarang kita lihat tentang situasinya dia situasinya dia dia kangen say kangen dia lagi lihat-lihat foto kamu atau mengenang memorinya dengan kamu ya dia lagi kangen dia rindu banget sih sebenarnya the queen of wands nine of wands situasinya ini dia nih ini kamu ya best of cups dia menahan rindu ya menahan rindu untuk komunikasi sama kamu karena dia melihat kamu sudah tegar sudah kuat sudah optimis sudah yakin dengan langkah kamu terutama dalam membentuk spiritual kamu ya aku ngeliatnya disini ada rasa kangen sih special cups ya situasinya itu rindu banget tapi dia masih gengsi mengatakan itu ke kamu karena kamu sudah bisa mengendalikan emosional kamu kamu sudah bisa membangun rasa percaya diri kamu optimis ya ini yang membuat dia ngeblok dulu menutup diri ini dia nih dia ngintip dia merasa kamu sudah banyak belajar ya tentang memaafkan melupakan sudah banyak belajar tentang spiritual juga makanya dia menahan diri menutup diri juga ya ngumpet malah dari kamu ya dari pantauan kamu gitu dia ngumpet dari pantauan spiritualnya kamu tapi ini gak bisa karena energi dia makin merindukan semakin dia lari dari kamu semakin dia ngumpet dari kamu sedangkan kamu sudah banyak belajar tentang memaafkan ini dia semakin kangen sama kamu semakin rindu disini dia merasa sia-sia ya dari kebodohannya dia di masa lalu yang gak bisa memilih karena dia coba untuk tidak melihat tentang pilihan pada akhirnya ini sia-sia ya gak menghasilkan apa-apa ya tidak membawa kedamaian juga dalam hidupnya karena dua pilihan ini bahkan juga kebahagiaannya dia keblok ya karena ego egois energi spiritual positifnya juga keblok makanya dia nutup diri ya ke kamu karena kamu sudah banyak belajar sudah banyak kekuatan dia ngerasain terutama dalam spiritual ya disini dia merasa kamu ada yang ngebentengin kamu gitu dia ngerasa kamu tuh ada yang ya tamengin kamu dia ngerasa banget makanya disini dia coba untuk memperbaiki nih ya memperbaiki tentang kestabilan hidup dia dulu memperbaiki apa yang sudah dia lakukan di masa lalu dan dia harus bisa menerima ya dari apa yang dia ukir karena dia ketika sukses dengan kamu ini selalu ada saja nih niatannya yang gak baik ya nanti kita lihat clarify nya ya benarkah dia masih ada rasa dengan kamu pikirkan orangnya ya benarkah dia masih ada rasa dengan kamu ini general ya dipikirin orangnya ya jadi dia merasa kamu tuh sudah banyak berbeda makanya dia energinya kangen ya berbeda arah tapi perasaannya sama ya kamu juga mengenang dia dia juga menang kamu cuman disininya dia gak bisa communication dengan kamu karena kamu banyak belajar dari masa lalu ini membuat dia merasa sangat berhati-hati sekarang dengan kamu udah gak bisa dibodohi lagi sih kalau aku lihat jangan lupa bantu tap-tap nya ya guys aku disini ngelihatnya dia masih kangen sama kamu ya benarkah dia masih ada perasaan dengan kamu kalau aku lihat masih masih deh cuman dia halangi dengan egonya dia ya masih kah dia benarkah dia masih ada perasaan ke kamu tuh masih masih ada ini positif banget sih jadi kalau dia lagi mengenang kamu lagi ingat kamu tuh ngebawa energi positif gitu aku melihatnya ya membawa energi positif bagi dia terutama spiritual ya ini membuat dia merasa sebenarnya bahagia sih ya benarkah dia masih ada rasa dengan kamu tuh itu kecewa masih ada rasa tapi kecewa kecewa dengan egonya dia kecewa dengan gengsinya dia walaupun meninggalkan kamu masih ada rasa ini ya masih menyimpan dan kamu sudah memaafkan kisah masa lalu ya kekecewaan kamu dari dia kamu sudah cukup tegar benarkah dia masih ada rasa ke kamu please show me the card please show me the card 4 cups masih masih walaupun dia dengan orang lain dia mikirin kamu tapi dia gak bisa berbuat apa-apa ya gak bisa berbuat apa-apa dia kecewa kecewa dengan cara dia meninggalkan kamu padahal kamu lagi cinta-cintanya sama dia lagi bahagia-bahagianya sama dia tapi dia ninggalin kamu ya karena demi untuk pilihan yang di depan mata dia the judgment the hermit and the knight of wands ini the queen of pentacles wow kamu sebenarnya udah nerima sih ya permainan dia gitu kelakuan dia playernya gitu kamu udah nerima dan kamu banyak belajar ya memaafkan kelakuan dia kayaknya kamu juga bisa saja dia kembali sama kamu bisa tapi ya ini memakan waktu ya aku ngelihatnya karena kamu disini juga sudah komitmen untuk sendiri ya ingin memperbaiki dulu kehidupan kamu sedangkan dia akan datang menghampiri kamu ini ujian sih buat kamu untuk naik kelas ujian disini tidak ada persona reading ya tolong cermati ya di reading aku di channel aku ini general jadi dibayangi aja orangnya insyaallah itu bisa narik 90% seperti biasanya di di orang bermain di bawah alam sadar terus dia gak peduli resikonya mau gila mau apa dia gak masalah yang penting dia pengen mengendalikan kamu di bawah alam sadar ini yang dia lakukan sedangkan kamu disini udah mau bangkit ya udah mau bangkit kita lihat clarify dari six of cups please kamu sudah sudah kuat ya tentang kecewaan kamu di masa lalu kembalinya dia ke kamu ya entah di masa lalu atau nanti gitu ya kamu sudah memaafkan hal itu udah gak terlalu dipusingin ya perasaannya dia benarkah dia masih ada rasa sama kamu masih masih nyimpen banget malah ya orang-orang yang di sekitarnya dia tuh tidak membuatnya bahagia ya ngebosenin dan dia kecewa dengan langkah dia ya yaitu menutupi perasaan yang sebenarnya ke kamu tentang kebahagiaan tentang kesenangan dengan kamu tentang hal-hal positif gitu ya dia tutupi dia kecewa sendiri ya kita lihat six six of cups nya clarify oh nine of swords oh my god the strange ini depresi banget ini orang stress habis ya ada rasa ketakutan juga tentang kekuatan dia ya entah dari koneksi ini kekuatannya atau dia depresi tentang kekuatan dari ya seksualnya dia ya disini dia juga stress masalah kasih sayang ya tuh dia takut banget karma dari perselingkuhan makanya dia kangen sama kamu rindu glorify kangen karena dia gak nyaman ya energi dari perselingkuhan ini gak nyaman gak membuatnya bahagia sebenarnya tapi dia pendam kan karena mau tidak mau tidak ada pilihan lain gitu jadi orangnya nekat ya dengan dramanya kita lihat lagi give me the clarify please daddy the queen of wands six of sword that's you to impress touch you again and wow good luck for you good luck bagus 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 makanya dia nutup diri ya because you change the road perjalanannya the will the fortune kamu merubah karma kamu kamu menuju keberuntungan dalam kehidupan kamu nih nantinya sampai merinding gue ya serius ini energi bagus banget kamu coba untuk meninggalkan dan coba untuk bisa menghampiri perjalanan karma kamu yang lebih baik lagi dengan cara mengharmoniskan perasaan kamu mencoba menjadi orang yang tulus dalam mencintai dan kamu disini juga banyak belajar makanya kamu ada the queen of wands sudah kuat sudah tegar ini bagus sih bagus banget kartunya ya disini dia masih memantau masih mantau dan kebahagiaan dia keblok ya keblok aku lihat energi positifnya juga keblok tapi terpaksa ya dia jalankan karena satu sisi dia juga masih berkelana ya kita lihat the nine of wands kamu kamu sudah cukup baik aku lihat energinya bagus banget sih aku baru ngeliat loh six of sword dampress and will do fortune this jackpot loh kalau bagi aku jackpot energi bagus sebut feminim buat kamu yang terluka kamu menuju keberuntungan dalam hidupmu dari cara kamu memaafkan dari cara kamu belajar membayar karma dari cara kamu bersabar tegar wow this is amazing amazing card honestly unbelievable kita lihat lagi ya ini bagus banget seriusan ngeliatnya udah dia memendam perasaannya dia sendiri loh ke kamu loh sekarang justru kamu 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 tahu kamu juga masih ngerasa tentang dia tapi kamu sudah menerima gitu loh kamu juga coba untuk optimis bahagia lagi dengan dirimu katakan ya kalau kamu ngerasakannya kita lihat the nine of ones wow dia hiding ya the judgment oh my god oh yeah this is the opposite ya the opposite dia kecewa dengan karma yang dia terima sorry to say for you i see the energy of this card sorry to say ini banyak kecewanya loh karma ini lagi dia terima makanya dia memantau kamu dari kejauhan karena kamu sudah sudah menuju keberuntungan sekarang sedangkan dia meninggalkan keberuntungannya meninggalkan kesempurnaan kalau aku lihat karena dibangkitkan spiritual itu gak mudah kan dan kamu menerima menerima dengan cara dia menduakan kamu berkali-kali kamu tetap memaafkan tetap menerima tapi dia tetap saja melakukan kebodohan aku melihatnya karena untuk kesenangan dia pada akhirnya dia memegang kehidupan yang hampa yang tidak ada kejelasan penuh dengan permainan sisi gelap makanya dia memantau kamu nine of ones dia melihat kamu sudah kuat banyak belajar wow ya katakan iya kalau kalian merasa oke kita lihat lagi the piece of cups wow guys energinya bagus buat kamu ya keren banget keberuntungan kamu akan meraih ini bisa 6 hari 6 minggu atau 6 bulan atau bisa 9 hari dari sekarang atau 9 minggu 9 bulan ya keberuntungan ini datang ke dalam kehidupan kamu jadi belajar bersabar terus ya berbuat kebaikan aja insyaallah ada ya kita lihat the piece of cups nya hmm chariots 10 of cups situasinya dia wow look at this guys kenapa dia mau kembali karena kamu sudah move on kamu bahagia sendiri dan ini membuat dia dia ingin kembalikan sama kamu situasinya itu lagi pengen kembali tapi gak bisa dia ungkapkan karena satu sisi kamu sudah banyak belajar terutama dalam spiritual sehingga kamu dalam perjalanan kesuksesan sekarang kalau kamu belajar sabar ya membersihkan karma kamu ataupun karma dari leluhur kalau untuk mutusin aku gak bisa ya aku bukan Tuhan ya aku gak bisa mutusin karma leluhur gak bisa karena ya selama manusia masih hidup pastinya iblis akan mengganggu ya ini saran aku kalau untuk ngikis insyaallah bisa ya semua kembali lagi pada kitanya contoh gini kamu udah susah payah nih berobat gitu ya contoh ini sudah banyak berkorban ya berobat dalam dengan seseorang yang motivator kamu siapa gitu yang kamu percaya yang bisa membawa amanah memberikan energi positif memberikan ujangan yang positif gitu ya dan memberikan suatu perubahan energi dalam kehidupan kamu gitu ya nah ketika kamu mendapatkan energinya pastinya kan banyak hal yang berubah dalam hidup kamu kalau kamu tidak memberikan ajaran sama anak-anak kamu ya tentang apa yang kamu dapat dari pemenahan diri kamu gitu dan kamu tidak merubah diri kamu lebih baik lagi misalnya ya otomatis sia-sia tapi kalau kamu serius fokus ya dimotivator ke seseorang kamu percaya amanah gitu ya dengan dia terus kamu juga mendidik anak-anak gitu ya dengan hati-hati sekarang insyaallah anak-anaknya akan berjalan seperti kamu yang sekarang bukan yang dulu gitu ya karena kan yang kita lihat itu adalah yang hari ini ya bukan yang kemarin kemarin itu pelajaran hari ini adalah dikerjakan kalau bagi aku kalau setuju dengan saranku silahkan ya katakan iya jadi biar energinya aku luruskan aku kikis yang negatif jadi kalau untuk memutus karma leluhur itu bukan hak aku untuk mengikis insyaallah semua kembali lagi pada diri kita masing-masing apakah kita bisa menjaga salah satunya ahlak sikap adab terhadap orang tua terutama dan terhadap sekitar terhadap binatang tumbuhan ya gitu kalau kita hanya tidak praktekan dengan lingkungan kita dari hasil kita menyembuhkan diri gitu ya dengan guru spiritual kita ya tidak akan ada hasilnya lagi ke depannya dan karma karma buruk itu akan terus berjalan gitu ini saran aku kalau untuk memutuskan tidak bisa ya guys karena selama manusia masih ada di bumi iblis pun akan selalu menggoda ya nabi adam kan diturunkan juga karena masalah ya gitu karena masalah jadi ya aku gak mau mengaku bisa-bisa memutus karena aku gak mau karena aku bukan Tuhan dan aku tidak mau melebihi itu jadi aku hanya bisa mengikis dia ingin kembali sama kamu iya iya karena kamu sudah bisa move on sendiri that's why he defensif sama kamu dulu karena banyak perubahan yang kamu raih banyak pelajaran yang kamu dapat sangat berhati-hati dalam menata diri sekarang dia kecewa dengan karma yang dia terima ada rasa takut tentang karma hidupnya tentang perselingkuhan itu sangat kuat dan dia depresi ya merasa gak nyaman satu sisi yaitu kebahagiaan dari koneksinya kalian ya kita lihat lagi tuh ya the devil ya hati-hati hati-hati jangan sampai kamu menyimpan rasa dendam jangan sampai kamu menyimpan rasa benci rasa emosional rasa cemburu yang berlebihan lagi fikirkan baik-baik tentang karma yang sudah kamu jalani yang sudah kamu pelajari terutama dalam pernikahan yang sudah bercerai berhati-hati berhati-hati dalam langkah berhati-hati dalam berucap ya karena lidah itu tidak ada tulang jadi hati-hati berucap jangan sampai menyakitkan perasaan orang lain ya disini dan kamu harus bisa berpikir kembali ketika kamu diberikan pilihan ya jangan sampai mengikuti nafsu birahi kamu ingat ya oke kita lihat lagi benarkah dia masih ada rasa dengan kamu ya masih ya tapi dia coba untuk menutupi kekecewaannya dia ketika meninggalkan kamu kita lihat disan ya memutuskan karma leluhur itu kalau bagi aku gak bisa karena itu hak Tuhan kalau mengikis iya karena kan karma itu kan turun-temurun ya dan harus dibayar juga gitu aku pernah dengar juga tuh ada ceramah dari ustad kan ya kalau gak salah ustad siapa ya jadi itu selama orang tua kita masih mengasuh kita masih hidup lah ya gitu ya dosanya beliau orang tua turun ke anak ke cucu cicit gitu walaupun nantinya dihisapnya masing-masing gitu ya itu yang aku dengar makanya aku gak bisa kalau ditanya bisa gak mutusin karma leluhur gak bisa ya aku gak mau nanti malah jadi buruk gitu kalau untuk mengikis insyaallah bisa karena kan kembali lagi ke manusianya gitu kalau dia tidak mengikis dan belajar ya tentang perbaikan ya dia tidak akan pernah dewasa tidak akan pernah menjadi lebih baik oke the sun the hero pants look at this guys six of cups what's going on roda berputar oh 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 oke kita lihat ya oh my god dia stalking kamu selamat dengan kamu tuh bahagia banget sih sukses banget ya ya walaikumsalam semua selamat dengan kamu tuh sukses apapun yang dia inginkan tuh ada aja ada ya mudah banget didapetnya gitu loh ya benarkah dia masih ada perasaan dengan kamu banget ini sebenarnya cuman dia pendam ya ya dia coba untuk meninggalkan karena dia merasa ya satu kan kamu sudah berubah itu satu ya kedua dia merasa ya gue udah stabil inilah kehidupan gue gitu dan perasaannya apa benarkah dia masih ada rasa sama kamu iya tapi dia coba untuk meninggalkan kamu ya karena dia merasa berkuasa merasa mengontrol kamu tuh menduakan kan ya kan merasa mengontrol kamu merasa mengendalikan kamu bisa kesana kesini bisa ke dia ke kamu gitu ya berbagi tuh mau tidak mau ketika dia sukses sama kamu ini diberikan pilihan nih sama Allah atau Tuhan gitu ya atau semesta diberikan pilihan lagi mau yang mana nih pada depan mata sudah dia jalani yang baik gitu tuh tuh ya selalu datang dan pergi balik lagi bayan lagi berantem lagi balik lagi bayan lagi berantem lagi aduh ya jadi dikecewa sendiri sih dengan ya cara dia meninggalkan kamu tuh ya balik lagi kecewa lagi balik lagi ini ninggalin kamu kamu juga masih ada rasa ya masih ada rasa disitu ya wow justru kamu gini loh ya you are strong you are strong the energy is very strong you give the message kamu kasih pesan sama dia untuk yang terakhir ketika kalian memutuskan close the story ya tapi kamu tahu energinya terus berjalan but you try to be strong i see kamu coba untuk pakai logika kamu juga kamu katakan ke dia gini aku berdamai ini aku yang aku lihat energinya ya katakan iya kalau kalian ngerasa aku berdamai dengan hadirnya dia dalam kehidupan kamu aku jujurkan dan doakan semoga kamu bahagia semoga kamu damai dengan dia dan mencapai apapun yang kamu inginkan dan disini kamu memutuskan aku ingin menyembuhkan obsesiku terhadap harapan kita dan aku ingin belajar banyak-banyak bersyukur dalam kehidupan aku karena aku ingin kedamaian ini yang kamu katakan ke dia ya face of cups nyusul banget kecewa walaupun dia dengan orang lain tapi hatinya sama kamu they keep your true love dia pegang erat-erat ya oh my god what's going ini apa ya Allah ya Allah ya Allah aduh the queen of cups the four of cups again look at this guys the hermits and the tree of swords dia sakit hati loh sakit hati karena kamu sudah memilih diam silent ya kamu sudah memilih diam tentang kecewa kamu kamu sudah memilih diam tentang kebosanannya kamu terhadap dia yang angkuh yang sombong dia sakit hati dengan cara diamu dan dia terluka dengan pilihannya dia oh pantes dia masih memikirkan kamu sebenarnya the queen of pentacles the hermits kamu benar-benar aku lihat kamu komitmen untuk mengambil langkah bangkit sendiri dan menuju ke spiritual kamu walaupun resikonya banyak kamu sudah siap ini kita lihat ya clarify please from this the card to clarify please oke sampai goyang oh my god oke 7 of wands kita lihat katakan iya kalau kalian ngerasa ya guys 10 of wands 5 of cups the full oh my god the full again lihat ini guys ini apaan ini kartu kenapa dua-duanya the full i oke dia mantau kamu ya ingin lihat kamu sudah ada pasangan atau belum bahagia apa enggak ini juga dia memakai topeng ya akun palsu juga nih ini mantau bisa secara media sosial wow nekat juga nih memberikan energi negatif ke kamu hati-hati ya karena dia bingung sendiri dengan langkahnya dia sekarang clarify dari the queen of pentacles the hermits the knight of wands and the jasmin karena kamu capek dengan masa lalu yang terulang lagi ya kamu sulit mempertahankan masa lalu lagi sudah sudah sulit tanggung jawabnya itu banyak jadi kamu berkomitmen memperbaiki diri nekat mengambil langkah dalam kebangkitan spiritual sedangkan dia energinya disini sulit melepaskan masa lalu kamu juga terkadang sulit gitu loh tapi kamu tetap komitmen membersihkan diri ya disini butuh waktu ya butuh waktu semua gak ada yang gak ada yang instan ya mie instan aja kan dimasak dulu airnya harus mendidih udah mendidih belum dimasak lagi 3 menit 5 menit kan untuk matang kalau enggak mendetek per kita ya kan i lost myself for a little while this is time for me to heal now ya dia coba nyembuhin diri sekarang i wish things could be difference karena dia berharap ada suatu perubahan dalam hidupnya nanti tapi kan saat ini dia belum bisa melakukan apa-apa ya kenapa semua butuh waktu dia lambat banget energinya disini lambat ketika ketika kamu sudah sudah levelnya beda dari dia sudah sudah sukses nih aku lihat nih soalnya the queen of pentacles sangat menerima tentang resiko dalam perbaikan diri terutama wakini spiritual kan ya harus kehilangan sesuatu harus ya banyak dihina dicaci di pokoknya semuanya ini kamu sudah siap sudah dewasa kamu menerimanya gitu loh dan disini dia masih bingung dengan langkahnya apa yang harus dia perbaiki bingung dengan dramanya bingung dengan kebebasannya banyak banget makanya dia kehilangan jati dirinya dia ya selama ini dan dia sudah waktunya untuk healing tapi semuanya butuh waktu kamu sudah berbeda dia baru mulai ya dan disini dia berharap ada perubahan dalam hidupnya ya kita doakan aja insyaallah dia berubah ya berubah lebih baik bukan lebih buruk oke so aku harap ini bisa thank you yang sudah setia dengan channel aku ya mungkin nanti coba ntar aku lihat dulu deh kalau misalnya ya apa namanya aku memang masih bisa baca lagi masih dikasih kesempatan untuk baca lagi aku akan live di youtube aku jadi di klik aja notifikasinya loncengnya ya biar kalian standby oke palingnya jam sekarang jam 9 eh jam 8 50 ya paling setengah 10 lah ya kita live nanti sebentar di youtube aku oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah ngasih gift insyaallah berkah dan Allah ganti 70 ribu kali lipat dari apa yang sudah kalian berikan jaga diri kalian masing-masing tetap menjaga jikir kalian dan sedekah dan juga koneksi silaturahmi ke orang tua oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati